drop it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada selamat pagi menjelang siang ya tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel oke baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya karena disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang mana salah satunya yaitu kabar dari Koko Rudi Salim yang katakan ini soal Leslar ada juga kabar dari ayah Kejora yang tersorot kamera lakukan ini kepada Rizky Bilar dan juga Lesli Kejora serta masih banyak lagi kabar-kabar yang akan Mimin sampaikan di siang hari ini ya simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip biar tidak salah paham oke baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kabar pertama datang dari unggahan akun berita online ya soal Bang Deri yang mengungkapkan ini soal Rizky Bilar kita lihat artikelnya sifat Rizky Bilar disebut berubah setelah terseret kasus KDRT terhadap Lesli Kejora manajer Bilar Deri Syahputra mengungkap kalau kini artis naungannya itu lebih religius Deri juga menegaskan kepada netizen agar jangan terus menjelek-jelekan Bilar dikebarkan bahwa Rizky Bilar akan perdalam ilmu agama selain itu sahabat Rizky Bilar Aris Friza mengungkapkan bahwa Rizky Bilar sudah mengalami perubahan pasca kasus KDRT dia sebenarnya dari dulu juga udah berubah dia juga kemarin habis kejadian itu juga kita udah ngobrolkan mungkin dia lebih mengintrospeksi diri sesudah kejadian mungkin sekarang dia bisa lebih wise ataupun bijak banget aku suka pemikiran dia yang sekarang imbunya imbu Haris Friza ya diunggahan tersebut dan juga Bang Dery pun mengungkapkan bahwa Rizky Bilar sekarang sedang memperdalam ilmu agama ya para sahabat oke lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat unggahan dari l2w.id ini para sahabat yang mana ini terkait Bunda Lesi Kejora ya dimana kita lihat captionnya congratulations yay juri terfavorit terima kasih supportnya semuanya jangan lelah ukir prestasi untuk Lesi Kejora masya Allah ya Alhamdulillah Bunda Lesi Kejora memenangkan dalam kategori juri terfavorit dan yang mana pada unggahan l2w tersebut langsung di banjir komentar yang mengatakan Alhamdulillah admin l2w soal karya prestasi dan yang lainnya betul-betul tulus dalam mendukung semoga kita semua selalu kompak mendukung karya-karya Lesi Kejora amin ya robal alamin ya para sahabat serta ada juga komentar yang mengatakan Alhamdulillah makasih untuk semuanya makasih untuk para admin yang selalu menyemangatin dan mengingatkan kita untuk vote ataupun mendukung karya-karya idola kita karena kadang kita supah kelupaan kalau lagi sibuk sekali lagi makasih untuk perjuangan semangat dan kekompakan kalian peluk online nih untuk Lesi Kejora semua ya oke lanjut untuk kabar berikutnya dimana kita lihat ada unggahan nih Masya Allah ayo kejora begitu sayang sama anak menantunya nih lihat gini aja udah terharu banget ya para sahabat ayah kejora merangkul ya mengenggam tangan Lesi Kejora dan juga Rizky Bilar Masya Allah tetap bergandengan tangan tentunya ya ada komentar mengatakan Masya Allah karena sejatinya ayah dan mamah penyayang makanya mampu mendidik anak-anaknya punya watak yang penyayang Insya Allah selalu didekatkan Allah kepada orang-orang yang baik dan diselamatkan Allah kehidupan keluarga besar anak dan menantu dari fitnah dunia akhirat amin ya robal alamin serta ada juga komentar mengatakan saling bergandengan tangan semoga jangan sampai terlepaskan amin ya doa terbaik dan yang baik kita aminkan ya para sahabat dan kita lihat di para sahabat ada unggahan yang mengatakan Masya Allah terharu ketika Koko Rudi Salim ngomong begitu sehat-sehat untuk Koko Rudi Salim dimana Koko Rudi Salim mengatakan bahwa pecinta Mas Bilar dan juga Lesti banyak sekali yang sangat menyayangi pasangan ini kata Koko Rudi Salim ya para sahabat saat kunjungannya kemarin bersama Leslar keci anjur ya para sahabat banyak yang sayang katanya ya dan juga cinta kepada Lesti kejuara sampai-sampai ada yang mendoakan untuk rumah tangga Leslar semoga rumah tangga mereka rukun dan juga damai ada komentar mengatakan Mama Serudi Salim memang terbaik beliau jarang berbicara tapi beliau selalu merangkul idola kita Leslar tanpa pilih kasih inilah the real sultan orang hebat tapi tetap merangkul sesama sehat selalu Mas Serudi dan juga keluarga dan selalu baik sama Leslar amin ya robal alamin komentar lain juga mengatakan Masya Allah jangan pernah lelah jadi orang baik walaupun diperlakukan tidak baik semoga kalian selalu diberikan kesehatan rezeki yang luas lagi berkah sukses dalam segala hal dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun dan sampai kapanpun dikelilingi orang-orang baik dan juga tulus oke lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat Unggandar Indosiar dan Dangdut Akademi Indosiar para sahabat yang mana dalam artikelnya mengatakan Halo Westi Indosiar Mimin mau menjelaskan bahwa kategori selebriti paling sosmed berbeda dengan kategori yang lain kategori selebriti paling sosmed adalah kategori yang ditujukan untuk seluruh artis yang hadir pada acara tersebut dan voting dilaksanakan hanya pada saat acara live berlangsung kategori dan sistem vote selebriti paling sosmed sudah dilaksanakan di semua awarding Indosiar sejak dulu saat kategori ini dimunculkan ya para sahabat oke masih diunggahannya Dangdut Akademi Indosiar yang mana kita lihat captionnya apakah mereka akan mendampingi juara Dangdut Akademi 5 tahun ini ini terkait unggahan duitnya Bunda Lesti kejuara dan juga Gunawan serta duitnya Bunda Lesti kejuara dan juga Papa Vildan apakah mereka akan menjampingi juara DA5 tahun ini para sahabat ada komentar mengatakan Masya Allah kangen banget sama suaranya Kak Lesti semoga Kak Lesti bisa duit sama Ebi Bima deh pasti seru banget gak sabar nunggunya tentu banget ya para sahabat Mimin juga begitu sangat kangen ya dengan suara emas dari Bunda Lesti Kejuara yang bikin adem hati tentunya ya doa terbaik semoga Bunda Lesti Kejuara kembali menjadi juri di ajang Dangdut Akademi 5 Indosiar oke baiklah para sahabat tentunya itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan di siang hari ini terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati